Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal ujian nasional SMA-MA untuk pelajaran ekonomi tahun 2017. Soalnya adalah Tabel pendapatan nasional dan jumlah penduduk tiga negara pada tahun 2015 dan 2016 dalam jutaan rupiah adalah sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang tepat bila dilihat dari pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2016 terhadap 2015 adalah A. Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Krensien lebih tinggi dibanding negara Lrensien B. Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Lrensien lebih tinggi dibanding negara Drensien C. Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Lrensien D. Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Lrensien mengalami pertumbuhan terendah dibanding negara lain A. Atau D. Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Lrensien A. A. Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Lrensien mengalami pertumbuhan tertinggi Selanjutnya, mari kita bahas soal ini bersama-sama Soal ini adalah soal tentang pendapatan per kapita Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk suatu negara Pendapatan per kapita dapat diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk Soal tersebut menanyakan tentang pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2016 terhadap 2015 Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari pendapatan per kapita tahun 2015 dan 2016 untuk masing-masing negara Rumus untuk mencari pendapatan per kapita adalah Pendapatan per kapita sama dengan GNP atau pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk Perhitungan yang akan kita lakukan berlaku dalam jutaan rupiah Pendapatan per kapita tahun 2015 adalah Untuk negara Krenshian, Rp70.000 dibagi 35 sama dengan Rp2.000 Negara Lrenshian, Rp90.000 dibagi 30 sama dengan Rp3.000 Negara Lrenshian, Rp75.000 dibagi 35 sama dengan Rp3.000 Sedangkan pendapatan per kapita untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut Untuk negara Krenshian, Rp85.000 dibagi 36 Hasilnya adalah Rp2.361,1 Negara Lrenshian, Rp100.000 dibagi 31 Hasilnya Rp3.225,8 Dan negara Lrenshian, Rp90.000 dibagi 26 Sama dengan Rp3.461,5 Pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2016 terhadap 2015 Dapat dicari dengan cara Pendapatan per kapita tahun 2016 Dikurangi pendapatan per kapita tahun 2015 Dari rumus tersebut, kita dapat mencari pertumbuhan pendapatan per kapita tahun 2016 terhadap 2015 Untuk masing-masing negara sebagai berikut Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Lrenshian adalah Rp2.361,1 dikurangi Rp2.000 dibagi Rp2.000 dikali 100% Hasilnya 18,1% Untuk negara Lrenshian, Rp3.225,8 Dikurangi Rp3.000 dibagi Rp3.000 dikali 100% Hasilnya 7,5% Sedangkan negara Lrenshian, Rp3.461,5 Dikurangi Rp3.000 dibagi Rp3.000 dikali 100% Hasilnya 15,4% Jadi, kesimpulan yang tepat adalah Pertumbuhan pendapatan per kapita negara Lrenshian lebih tinggi dibanding negara Lrenshian Jawaban yang benar adalah A Terima kasih telah menonton!